Intro Nama Doni Wijaksonojati Di kalangan penggemar musik rock di Kediri sudah tidak asing lagi Bersama grupennya, Immortal Rides telah mengeluarkan dua album musik dan lagu berjudul Batara Api Di balik sosok rockernya, Doni Wijaksonojati adalah seorang seniman Yang menyimpan koleksi seni hingga ratusan buku-buku sejarah peradaban di suku Jawa Terletak di gang sempit Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Ruang tamu rumahnya disulap menjadi perpustakaan yang diberi nama Gerbang Nirwana Kadiri Meskipun bukan akademisi dan tidak mempunyai gelar sarjana Namun Doni dipercaya untuk merawat dan menyimpan buku-buku yang cetaknya sangat terbatas Dari sejumlah instansi berskala nasional Sebenarnya sejak SMP itu, sekitar tahun 1995, kan ini sebekan buku sebenarnya koleksi Bapak Buku-buku Jawa lah, yang istilahnya spiritual Jawa dan sebagainya itu sebenarnya koleksi Bapak Terus ketika SMA, lulus SMA saya kembali lagi, kan SMA saya di Jakarta Terus, kan disana itu buku bukan murah ya Banyak-banyak pasar, pen eksternya pasar pagi lah Itu kita, saya beli ya 123 lah Terus ketika balik di, kesini tahun 1999 Itu, Bapak kan sering ngajak ke tempat-tempat situs istilahnya Nah, buku itu sangat penting untuk menunjang pengetahuan mengenai situs Terus mulai sebenarnya menggeluti ya mulai 2010-2011 Itu saya udah mulai koleksi lah istilahnya, saya beli satu, satu, satu Pokoknya tiap bulan saya jatah satu, dua, tiga itu Nah, terus kemarin 2017-2018 dapat akses ke Kementerian Kebudayaan Nah, ini sebagian buku-buku bantuan dari sana Ya, ada dari Perpustakaan Nasional, ada Museum Nasional Terus, yang paling banyak dari Kementerian Kebudayaan Nah, tadi kalau pas longgar Sebenarnya kalau dulu saya target seminggu sekali itu ke situs-situs Tapi, ketika kemarin 2019 itu sudah enggak begitu eksis Jadi, kita selonggar ya, pokoknya ada waktu longgar, saya pasti ke situs-situs Jadi, pendataan lah istilahnya, situs-situs Ya, kadang seluruh Jawa Timur, bukan di Kediri saja Di sehingga longgar dan hati ini kereta gendal-gendal gitu aja Jadi, tidak ada jatuh Nah, ini apa ya, istilahnya racun yang diberikan Bapak ya ini sebenarnya Jadi, ketika saya sampai itu, memang Bapak itu Saya ceritakan pertama, dia sering ajak ke situs-situs Khususnya situs yang di Gunung Wilis Yang paling aktif sih dulu Antara situs Goa Selomangkleng dan Goa Selobale Terus, ada situs yang namanya Prabuban Pragulopati yang ada di sebelah barat Gunung Lotok Sebenarnya tiga situs sinilah yang mempengaruhi saya Kenapa saya akhirnya mendalami beberapa artefak-artefak kekenuan hidup Buddha Itu berangkatnya dari sana Terus, kenapa kok nyemplung ke sana ya Ternyata mempelajari sejarah, mempelajari arkeologi itu nyambung Nyambung dalam artian ya, dia memang berjalan beriringan Karena ada hampir tiga ya Istilahnya, arkeologi, sejarah, dan epigrafi Epigrafi kan tentang huruf-huruf kuno itu Ya itu Ya mungkin gawan, karena udah dari kecil diajak bapak ke sana Akhirnya, ketika saya dewasa setelah SMA itu ya Seneng aja Dan itu sangat penting sekali Karena orang yang biasanya Biasanya kalau mempelajari sejarah itu Benang merahnya Dia akan lebih fleksibel Kepada orang-orang di luar Misalkan di luar kewakinan saya Nah itu pentingnya di situ sebenarnya Karena apa? Karena dia akan melihat Dia tahu sejarah-sejarah itu Jadi orang yang akan lebih, hati itu lebih fleksibel lah istilahnya Bergaul dengan siapapun bisa Ya sama, jadi dulu berangkatnya bersamaan ya Ketika kita ketik SMP itu, saya sebenarnya backgroundnya pelukis Saya SMP itu udah ngelukis sebenarnya Nah, ketika SMP itu ngelukis itu Karena gambar-gambar kaset itu dulu kan bagus-bagus ya Jadi kita, ini saya maksudnya Saya dulu mempelajari musik bukan dari musiknya dulu sebenarnya Berangkat dari gambarnya itu Jadi cover-cover artwork, artwork, artwork metal itu kan bagus-bagus Dari situlah sebenarnya akhirnya muncul Cetat tarian terhadap musik rock itu Mas Yaker Itu band-band yang mempengaruhi untuk akhirnya terjun ke ranah musik Sampai sekarang, jadi akhirnya tetap bersambung Nah, terus akhirnya pada dekade 98-99an Musik rock itu saya dong-tangin dengan sejarah ini tadi Jadi beberapa lirik-lirik tentang band saya itu Mengangkat tema-tema nusantara Nah, album terbaru ini Malah, yaitu mengupas semua istilahnya Semua bahasa yang saya pakai bahasa Jawa Tuno itu Jawa Kawi Ada dari persas di Sangguran Ada kisah Mpusendok Ada kisah pengibaran bendera merah putih Dimana itu dikibarkan oleh pasukan Jawa Katuang yang dari Kediri itu Jadi saya angkat di album kedua itu Kalau buku, saya dari kemarin Apa itu maksudnya dari kemarin koleksi pertama itu Ya berharap buku-buku saya ini bisa dinikmati oleh semua kelayak Istilahnya orang-orang yang senang budaya di sejarah dan budaya di Kediri Itu kemarin saya sudah Istilahnya, ini angkutan, angkutan transportasi Supaya saya kalau pas pameran Nah, bukan pameran ya istilahnya Membuka taman baca di taman-taman itu tidak kesulitan Selama ini kan saya pakai Pespa ini Nah, pakai Pespa ini kesulitannya kita bongkar pasang itu Itu saya angkat ke sana Saya angkat ke sana lagi Dan itu bongkar lagi itu kesusahan Kalau kita bikin semacam ada transportasi kota gitu Nanti dibuka bukunya Cuma Pak kan orang tinggal lihat saja Berarti tidak usah bongkar pasang Ya itu kalau untuk sejarah saya berharap Anak-anak muda sekarang ini, elang milenial ini Mau mengerti lah tentang Khususnya Kediri Orang harus tahu Kediri sebenarnya apa gitu Jadi orang kalau belajar istilah Sebelum belajar kesana-kesana Khususnya belajar ke kotanya sendiri Ke Kediri lah Kauai Diri Kediri